Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tria Wulandari dalam program Berita Joss. Kemas Al-Farabi, anggota DPRD Provinsi Jambi, Dapil Kota Jambi, mendorong agar pembangunan SMA 12 Kota Jambi terlaksana dengan baik. Hal ini disampaikannya saat turun ke lokasi pembangunan SMA 12 Kota Jambi di Kecamatan Alam Barajo pada Jumat 14 Oktober 2022. Kemas Al-Farabi menerangkan bahwa setidaknya ada 23 bangunan yang kini sedang dibangun, terdiri dari ruang-ruang, laboratorium, WC, dan ruang kelas. Untuk ruang kelas setidaknya ada 12 ruang kelas yang tengah dibangun. Kemas Al-Farabi mendorong agar nantinya di awal tahun, di tempat saat ini yang dibangun bisa menjadi tempat siswa-siswi SMA 12 Jambi untuk melakukan kegiatan belajar-mengajar. Saat ini kata Kemas Al-Farabi, siswa SMA 12 Jambi masih ditempatkan sementara di Transito. Silakan dulu saya datang sini, kapasitas dari sebagai DPRD Provinsi, Dapil Kota. Jadi karena ini Dapil Kota Jambi tentunya tidak ada salahnya saya rizik sini dengan teman-teman. Nah persoalan yang kita dengar kan memang masalah tempat sementara dari... Kandang sementara itu tempat transito dalam perjanjian memang itu sudah disepakati dari awal antara sekudah provinsi dengan sekudah kota agar direlokasi. Dan itu tanggung jawab dari SMA untuk membangunnya atau bukti dalam hal ini. Dan kita tadi sudah sama-sama lihat kan, bangunan baru yang cukup representatif lah. Kalau kita lihat tadi, yang memang belum digunakan. Saya kira dengan adanya selesainya kebangunan tadi sudah bisa dilakukan pembongkaran. Tapi mungkin ada proses administrasi dan sebagainya yang menurut Pak Zul tadi sudah dilakukan surat dari sekolah. Mudah-mudahan secepatnya ini bisa segera disetujui kan, dari Pemda Kota. Bisa dibangun karena disitu ada dua kelas. Kalau kita lihat dari denah tadi dan di depannya itu. Ada tiga kelas. Ada tiga kelas. Jadi lima kelas itu bisa dapat. Karena targetnya bulan Desember. Selesai. Selesai seluruhan dan kita berharap juga bulan Januari ini sudah mulai pindah siswa-siswa di sini. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun. Selamat menikmati. Selamat menikmati.